Baik, terus terang saja, saya mungkin punya pengalaman pada saat saya membeli tank, itu pada saat menjadi kasar. Dengan anggaran yang sudah dipatok 280 juta USD, direncanakan membeli tank itu hanya 44. Tetapi pada saat kenyataannya, kami kirim satu tim ke Eropa, kebetulan ada perkembangan ekonomi yang kurang baik di Eropa, sehingga tim lobby ini untuk membeli tank bisa mengadakan 150 tank, dengan anggaran yang tidak bertambah. Tetapi banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana caranya dan mengapa bisa. Tidak satupun orang pada saat ketemu saya memuji, dari 44 jadi 150, bahkan disalahkannya kamu salah rencana. Kita lihat bahwa perencanaan sudah benar, tetapi perkembangan ekonomi Eropa kita manfaatkan. Kita manfaatkan. Jujur saja, sebetulnya orang pemerintah tahu semua, apa yang terjadi di parlemen. Saya berani berbicara sekarang, karena saya sudah tidak di dalam pemerintahan. Tadi saya menanyakan kepada Bapak, ini terkait dengan bagaimana kemudian kita memutus mata rantai korupsi Pak. Terus serang saja, kita sudah memilih demokrasi dengan multipartai. Partai ini harus hidup, kan sudah pilihan kita. Jadi negara juga harus memikirkan bagaimana multipartai ini hidup, tetapi tidak mencari nafkah sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh negara. Daripada dia cari sendiri-sendiri, dengan alasan untuk partai dan sebagainya, terlibat semua. Oke, partai harus hidup. Kalau kemudian Pak Gita, Pak Gita punya solusi.